Ini International Airport, mungkin banyak sekali orang yang mau ke mall dulu untuk beli oleh-oleh ya guys ya Mereka juga bisa ke mall dulu nih Mereka lurus ke mall, ke sini Nah, mereka bisa dari mall ini naik monorail langsung ke airport guys Nih, kalian bisa lihat ya Udah rame banget di kita Di dalamnya juga udah keren banget, jadi udah ke modifikasi tuh ya Ada batuan, sekarang ini jadi ada apa namanya Tempat kiosk-kiosk gitu guys ya Kiosk, di sini kalian masuk Di sini ada restoran tuh ya Restoran ada tempat duduknya juga Ini dia Yang akan nantinya gue jadikan tempat untuk kuris guys Jadi kayak satu pulau kecil gini ya Gue akan bikin kayak pulau Bali kecil gitu guys ya tuh ya Halo guys, selamat datang kembali di Tos Gaming bersama gue, Tems Kali ini gue akan melanjutkan kembali Game City sekalian di part yang ke-11 Nah, kali ini gue akan meneruskan kembali pembangunan kita di area wisata guys ya Karena gue mau menjadikan si Ciliung City ini selain menjadi kota pelajar Dia juga akan menjadi kota wisata terbesar guys ya Dan nantinya pastinya akan banyak turis yang berdatangan di kota ini guys Oke, kita akan langsung mulai ya Tapi sebelum gue mulai, gue mau mengucapkan buat kita semua Selamat Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia di 17 Agustus guys ya Dan gue berdoa mudah-mudahan Indonesia ini akan menjadi negara yang lebih maju lagi di kedepannya Dan kita semua akan terbebaskan dari wabah corona guys Oke, kita akan langsung memulai hari kita di kota kita tercinta guys Ciliung City Nah, seperti biasa ya Sebelum gue mulai, gue akan kasih lihat dulu ke kalian progres apa aja yang udah gue kerjakan di kota ini guys Ini dia kota tercinta kita Nah, kemarin ada yang bilang sama gue Bang, bikin pelabuhan supaya banyak turis yang dateng Nah, gue lupa kasih tau ke kalian ya Kalau ternyata di tempat kita ini Kayaknya ini tempat kita ini pulau yang memang dikelilingi oleh gunung guys Jadi kita gak bisa bikin akses di lautan ya No ship connection tuh Semuanya no ship connection Jadi gue gak bisa bikin pelabuhan di kota ini guys Jalan satu-satunya ya mau gak mau Gue harus bikin akses untuk turis itu melalui Airpod ya guys ya Jadi gue udah bikin airpod lagi loh Mana airpod gue? Tunggu, gue tinggup yang Mana sih? Bentar Oh, disini Nah, ini dia Nah, kemarin ini jadi gue ada bikin lagi airpod internasional guys ya Internasional airpod Kenapa gue ngomongnya dibalik-balik? Ini dia Jadinya kayak begini Tuh ya, kalian bisa lihat Ini dia airpod kita Wow, internasional airpod ini gue kerjakan kemarin fast off record guys Ini ya Tuh Keren sekali Jadi gue pikir tuh kemarin tuh udah ada ya internasional airpod ya guys ya disini ya Ternyata belum ada guys Jadi gue tambahkan kembali di daerah sini Oke Ini dia Untuk aksesnya juga udah gue lengkapin semuanya guys ya Jadi udah mantep banget nih ya Gue akan kasih tau ke kalian Gue akan kasih lihat ke kalian Jadi kalau kalian mau ke internasional airpod naik mobil Kalian bisa langsung dari highway ini Kesini Tuh ya Bisa langsung kesini Langsung drop Ya, bisa turunin penumpang Atau kalau kalian memang mau Ikut masuk ke dalam Kalian bisa parkir Ini dia tempat parkirnya Jadi gue bikin cabang ya Nah, terus kalian bisa tinggal keluar lagi kesini Tuh ya Keluar lagi kesini Ini gue bikin arah kesini lagi Kalau kalian mau balik lagi ke airpod Atau kalian salah jalan Terus kalian mau ke airpod Apa namanya Ini ya Dalam negeri ya Kalian bisa balik lagi kesini Oke Nah, ini untuk akses mobilnya Jadi udah lengkap banget ya Terus Mereka juga Kalau misalkan Mereka mau ke mall dulu Sebelum ke airport Karena ini internasional airport Mungkin banyak sekali orang yang mau Kemal dulu untuk beli Oleh-oleh ya guys ya Mereka juga bisa ke mall dulu nih Mereka lurus Kemal Kesini Nah Mereka bisa dari mall ini Naik Monorail Langsung ke airpod guys Nih, kalian bisa lihat ya Tuh Jadi udah gue sambungin juga monorail Tuh ya Jadi dari sini Gue langsung kesini Ini cuma sampai palingnya 5 menit lah Langsung sampai ke airpod internasional guys ya Kok gue balik-balik mulu sih Internasional airport Tuh Ya Cuma 5 menit doang guys Nah Terus atau juga kalian bisa naik Jalur Ini ya MRT Bawah tanah nih guys Tuh Jadi mungkin kalau kalian Barangnya banyak Bawahannya banyak Belanjaannya banyak Kalian bisa naik MRT Tuh Lebih gampang ya Lebih gak repot Mau bawa ke atas Kalau monorail kan kalian harus naik ke atas Segala macem Nah Udah Kalau kalian misalkan memang juga Dari habis tempat Masuknya habis dari tempat banyak Terus kalian mau naik mobil lagi Kesana Bisa juga guys Ya Jadi udah gue bikinin juga aksesnya Jadi mereka habis parkir disini Kalian tinggal keluar Kesini Terus kesini Memang agak muter ya Kalau naik mobil ya Tuh ya Tapi jalanannya cukup lancar Kalian balik kesini Muter Set Muter kesini Langsung masuk dulu Set Langsung kesini guys Tuh Jadi aksesnya Bener-bener Udah Mantep banget Untuk si International Airport ini guys Dan mudah-mudahan Di kedepannya Turisnya akan semakin Lebih banyak lagi guys Makanya gue akan Kejarin terus Di tempat wisata guys Supaya tempat wisata kita Lebih besar lagi guys ya Nah Untuk taman safari Juga udah Dua modifikasi guys Jadinya Seperti ini guys Kalian bisa liat ya Tuh Taman safari kita Di part sebelumnya Udah rame banget guys ya Dan udah gue modifikasi nih Jadi ada Tempat kayak Maintenance Ini maintenance Untuk si taman safari Ya Terus disini ada Kantor polisi Ada rumah sakit Ini kalo ada yang Ketelakan Kalo apa Mereka bisa ke rumah sakit Terus kalo ada kejahatan Juga ada kantor polisi Terus disini Ada apa Pemadam kebakaran guys Ya Jadi udah lengkap banget Terus gue kasih juga Restoran di luar ini Restoran paling terkenal Di Cilingung City guys ya Si Outback guys Ya ini juga udah ada tower Untuk kebakaran ya Karena ini disini Dikelilingin sama pohon-pohon ya Takut kebakaran Jadi mereka bisa liat Teri jauh guys Disini juga udah gue pasang ya Kalo ada kebakaran hutan Jadi mereka sudah tau guys Mereka bisa evakuasi dulu guys Oke Ini dia tempatnya tuh ya Udah rame banget Buzuk kita Di dalemnya juga udah keren banget Jadi udah gue modifikasi tuh ya Ada batu-batuan Sekarang ini jadi ada Apa namanya Tempat Kiosk-kiosk gitu guys ya Kiosk Terus disini kalian masuk Disini ada Restoran tuh ya Restoran ada tempat duduknya juga Oh Keren banget Terus kalian jalan kesini Ada kiosk-kiosk lagi Jadi kalian gak bakal kelaperan deh Disini banyak banget tempat-tempat Makanan-makanan kecil guys Ini kiosknya kenapa ngadepnya kesini ya Gue salah nih guys Oke Nanti gue akan perbaikin ya Terus ini juga udah ada restoran lagi disini Tuh ya Jadi udah bener-bener Ini banget deh Komplet banget Terus gue sengaja taruh batu-batuan disini ya guys Itu ya kalian liat ya Jadi bener-bener Supaya kita tuh ada Apa namanya Suasana Ya Suasana Hutan lah ya Gitu guys Tuh ya Keren ya Suasana alam liar guys Cool ya Jadi kayak gini Disini juga Ya masih Ini ya Belum ada apa-apa Nah disini Jalan sini ada lagi Restoran lagi Tuh ya Jadi di Di setiap ini Akanan gue Gue taruh lagi Restoran lagi guys Supaya Gak kelaperan ya Si turis-turis ini guys ya Terus disini gue taruhin pondok Tuh ya Gue taruhin pondok-pondokan Tuh Supaya Kalian bisa nyantai-nyantai Duduk-duduk ya Sama keluarga Tuh Teru banget kan Keren banget ya Tuh guys Wuuu Ya Terus disini ada kios-kios lagi Tuh guys Tuh disini gue taruhin lagi pondok Nah ini disini tempat kayak Tempat nyantai lagi lah Tuh ya Tempat bermain anak-anak juga Jadi udah bener-bener Komplit banget guys Untuk tempat Taman safari kita guys ya Keren banget tuh ya Oke Nah sekarang ini Jadi gue bikin lagi Proyek baru Di daerah sini guys Ini dia Yang akan nantinya Gue jadikan tempat Untuk turis guys Jadi kayak satu pulau Kecil gini ya Gue akan bikin kayak pulau Bali kecil gitu guys Tuh ya Disini tempat untuk Si Turis guys Tadinya ini tempat Mau gue bikin pelabuhan Tapi yang gue bilang Tadi pelabuhan itu Gak bisa guys ya Jadi kita memang Gak bisa Gak ada connectionnya ya Untuk pelabuhan ya Tuh ya No ship connection Oke Jadi ya mau gak mau Gue bikin ini aja guys Nah Ini dia Jadi nantinya disini Bakal ada hotel-hotel Ya ada rumah-rumah juga Mungkin Turis yang memang mau Berlibur panjang ya Liburan panjang Mereka bisa Tinggal disini Terus disini Akan gue bikin lagi Amusement park Guys Yang sekarang ini Akan gue kerjakan guys Oke Kita akan langsung Mulai saja Sampai jumpa Nah oke Kurang lebih kayak gini guys ya Ini ada tempat souvenir Terus disini ada parknya Tamannya Kayak tempat Ya tempat Terus disini ada Restoran Di sebelah sini Gue taruh lagi Restoran satu kali ya Jadi restoran disini Ada tiga Cafe-nya Sorry bukan restoran Cafe guys Ya terus disini Ada amusement park restroom Oh iya Pastinya ya Ada restroom ya Disini ya Gue akan taruh restroom Disini Disini juga gue akan taruh restroom Satu Terus Ada apa lagi nih guys Ada game bot Game boot ya Oke Terus game boot Game bot lagi Terus ada apa lagi Kita langsung bikin-bikin aja guys Langsung saja kita kerjakan Ada game boot Terus ada apa lagi nih Game boot 2 Oke ini Game boot 2 Ini nyambung atau apa sih Nyambung atau apa sih guys Kayak gini ya Game boot 1 Game boot 2 Terus apa lagi Gue akan bikin carousel disini Jadi kalau kalian mau main carousel Mereka disini Iya Keren banget ya Terus Gue bikin lagi Apa ya Ada apa nih Piggy train Piggy train Oke Piggy train gue akan bikin di daerah sini Piggy train Tuh ya Oh Keren banget Oke Terus Ada apa lagi Kita bikin lagi Ini ada apa nih Rotating teacups Rotating teacups Terus gue akan bikin di daerah sini Rotating teacups Di daerah sini Oke ini masih belum kena ternyata ya Jadi gue peluas lagi Oke ini Swinging bootnya gue bikin di daerah sini guys Jadi mereka bisa lihat lautan tuh ya Keren banget ya Swinging boot namanya Oke Tuh ya Kayak kora-kora ya Kora-kora atau apa Kalau di duvan namanya guys Tuh ya Oke Dah lanjut lagi Terus kita lanjut lagi Ada apa nih Swinging boot Ini ada apa House of horror Nah house of horror juga doang Disini doang Di pinggir-pinggir disini doang House of horror nih guys ya Gue bikin tempatnya disini guys Biar horrornya berasa ya Tuh ya Oh keren banget Terus gue akan bikin ininya Gue bikin pager-pagerannya ya Oke Terus udah gue bikin lagi Apa House of horror udah Hinggir Boat udah Terus bumper cars Ini bumper cars Gue bikin lagi bumper cars disini Oke ini dia bumper cars Terus gue bikin apa lagi Drop tower ride Wow ini keren nih Keren ini gue pasang di tengah-tengah dong Disini dong Wow Ya kan gue bikin di tengah-tengah gini guys Ini kan Gue bikin jalanan begini guys Tuh ya Kurang lebih begini ini untuk bumper carsnya Terus gue bikin apa lagi Nah ini dia guys Akhirnya Sudah Jadi juga guys ya Ini udah gue kasih listrik Udah gue kasih air juga Jadi udah Jalan guys Tepatnya guys Sudah berjalan dengan baik guys ya Ini lagi grand opening nih ceritanya nih Jadi lumayan rame ya Disini kalian bisa masuk Terus disini ada Sovere to shop Disini ada parknya juga Tuh ya Terus disini Kalian kesini ada Restoran-restoran Tuh ya Ini restorannya juga udah gue rapin sedikit Jadi udah gue kasih ubin Terus gue kasih tempat duduknya Tapi yang disebelah sini Nah yang disebelah sini belum nih ya Belum ada Nanti akan gue rapin juga Tuh ya Ada restoran juga Terus disini ada Toilet ya Tempat toilet Nah disini ada Apa nih Sleeping Beauty ya Sleeping Beauty Castle Tuh ya Tempat yang paling keren nih guys ya Tuh Mantep banget Ada Sleeping Beauty Castle guys Terus disini ada Apa namanya Ya pokoknya yang Kangkir bisa puter-puter itu loh guys Gue gak tau namanya apa itu Terus disini ada apa lagi nih Oh disini ada Piggy Train Tuh Piggy Train ya Kok gak jalan sih Tuh Oke Ada Piggy Train Nah udah jalan tuh guys Harus gue giniin baru jalan guys Tuh ya Wow keren sekali Ini yang mangkok ya Puter-puter Tuh disini ada ini Oke ini gue bisa liat namanya juga sih ya Sleeping Beauty Castle Bener guys ya Tuh ya disini ada Kora-kora Swinging boat Tuh ya Tadepnya dong ya Kesunggai guys ya Tuh mantep banget Terus disini ada Karusel Ya bener ini karusel Tuh ya Yang muda ya Muter-muter Ya terus disini ada Apa lagi nih Disini ada Boom-boom car Tuh ya Ada boom-boom car guys Wuh Mantep banget Terus disini ada Ferris wheels Tuh ya Wuh Keren sekali Ya Ferris wheels kita juga Dekat sungai ya Jadi mantep banget tuh guys Tuh ya Wuh Keren Sini dong Ada apa nih Pendulum Rite ya Pendulum Rite Kalau salah namanya ini guys Wuh Cakep banget ya Wuh Asik banget ya Terus disini ada Rumah Hangcu guys Gue sengaja Tahu rumah Hangcu ini Di ujung guys ya Tuh ya Biar lebih keliatan Lebih angker guys Wuh Wuh Siapa yang berani masuk Ke rumah hantu nih Rumah hantunya masih kosong guys Gak ada yang berani masuk guys Terlalu angker ya Oke Ini dia ini masih belum gue rapiin ya Nanti akan gue rapiin lagi ya Ini dia Roller coaster guys ya Namanya Hyper Gate Roller coasternya tuh Wuh Mantep banget Mana Roller coasternya Tuh gue gak ngeliat Tuh guys Tuh 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 Cepet banget guys Tuh 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 Mantep banget Oke Nah ini ada game booth ya Disini ada game booth Udah Baru sampai disitu aja guys Nanti akan gue lanjutkan lagi Pembangunannya guys ya Pembangunannya guys Sorry Oke, nah ini dia, udah gue taruhin listrik Disini ada waste Wasting process ya, untuk Sampah ya, nanti ini sampahnya Mungkin akan gue pindahkan guys, ke daerah sini Cuman ini harus gue ratain dulu Harus gue rapiin dulu Supaya gak mengganggu ya Nah ini nanti akan gue tambahin kayak Hotel, segala macam Supaya jadi lebih bagus guys Oke, kurang lebih Seperti ini guys ya Tempat wisata kita tuh Bener-bener sangat-sangat luas sekali guys Kalian bisa lihat ya, ini dia Tempat wisata kita nih guys, semuanya nih guys ya Nih, ada 4 pulau Guys ya, jadinya ya Satu disini, terus kesini Kesini Dan kesini, ini adalah tahap terakhir Yang akan gue buat untuk tempat wisata Guys Jadi akan gue Nanti juga untuk transportasinya Akan gue konekin semuanya Dan lebih mudah jangkaunya Buat kesini, atau kesana, atau kesini Ya, kurang lebih seperti ini guys Mantap sekali Oke guys Jadi sampai disini dulu video gue kali ini Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video gue sampai habis Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Buat yang belum klik tombol loncengnya Jangan lupa klik tombol loncengnya Supaya kalian dapet notifikasi dari video-video gue yang paling baru Kita ketemu lagi di video gue berikutnya guys Bye-bye Bye